Pak Imam juga mengatakan soal accountability, disitu dia refernya kemana nih dan masalah apa yang dianggap ini gak accountable lagi nih kalau dilihat oleh pemerintah. Memang sebetulnya kalau menurut Undang-Undang Keterbuka Informasi Publik, memang ada sebagian yang harus dipertanggungjawabkan PSSI karena dia menerima bantuan dari pemerintah lah gitu kira-kira. Tetapi kalau PT Liga sebagai PT, dia tidak punya kewajiban apapun sebetulnya, dia hanya punya kewajiban kepada pemegang saham. Tetapi fine sekarang karena PSSI pun sebetulnya puluhan tahun berjalan tanpa ada pengawasan yang cukup, kalau mau maju PSSI juga harus sepakat dong. Sepakat kita memang sekarang harus bebenah, demikian juga pengelolaan keuangan, ya sudah dilaporkan saja yang mereka terima dari pemerintah. Kalau mereka mendapatkan pendapatan dari tiket, dari Rides TV dan macam-macam, silahkan dibuka saja, gak masalah juga. Karena selama ini belum ada pernah secara transparan dibuka pendapatannya dari PSSI. Mereka membuka semua laporan itu pada rapat umum pemegang saham mereka, rapat umum pemegang saham PSSI. Ya itu sudah diatur dalam Undang-Undang, mereka sudah terbuka. Cuma sekarang negara kan minta, kalau negara minta, saya cuma mau mengatakan gini loh, negara boleh mengatur federasi yang non-pemerintah tetapi tetap di jalur hukum. Jalur hukumnya apa? Paling gampang lewat Undang-Undang Pajak kan. Kalau kompetisi sepak bola tidak membayar pajak kepada negara, berarti Anda tidak bayar pemain dengan baik. Nah itu kan ketahuan dari sana. Jangan tiba-tiba negara tidak membantu apa-apa, tiba-tiba ya lapor, lapor, lapor. Anda 10 tahun, 20 tahun yang lalu gak bikin apa-apa kok untuk membantu mereka, supaya mereka tahu bikin laporan keuangan. Sekarang tiba-tiba Anda minta laporan keuangan. Aneh menurut saya gitu loh. Jadi negara tetap harus mengawasi mereka, tapi pada jalurnya, pada koridornya. Kan ini kan negara hukum, harus ada hukumnya dong.